Intro Halo kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sekarang saya berada di pabrik gula Jatiroto Lagi-lagi di Jatiroto ya Saya penasaran Beberapa kali saya hunting di jalur lintas PG Jatiroto ini Di tahun 2021 ini Saya sama sekali tidak pernah menjumpai lokomotif nomor 26 Yaitu lokomotif X PG Kanigoro Madiun Yang dulunya nomor D3 Apakah waktu saya hunting di lintas Lokomotif tersebut Dinas di lintas lain Ataukah lokomotif tersebut Sedang diperbaiki Nah ini masih ada lokomotif yang mau keluar Lokomotif Okuriku Nomor 16 Oke kita lanjut ya Jadi saya penasaran Apakah saat saya hunting di lintas tersebut Lokomotif nomor 26 Didinasikan di lintas lain Ataukah Masih dalam perbaikan Atau malah non aktif Nah saya sekarang akan mencari tahu Di dipo lokomotif ini Mudah-mudahan Lokomor 26 tersebut Ada di dalam dipo lokomotif ya Sehingga rasa penasaran saya bisa Terjawab Oke saksikan terus videonya Sampai selesai Dipo lokomotif BG Jatiroto Kabupaten Lumajang Nah ini banyak lokomotif diesel Yang mau dipersiapkan untuk Keluar Berdinas ke kebun Paling depan Lokomotif Okuriku Nomor 11 Nah di dalam ada nomor 5 Sebelah kanannya ada nomor 19 Dan di samping kiri ini ada Okuriku nomor 16 Nah ini Dry scene Buatan Okuriku Dan ini lokomotif kecil Sekoma nomor 03 Perbaikan Nah ini yang nomor 11 Yuk kita cari Nomor 26 26 Ada pak 26 ya Di perbaiki gak pak Kita lanjut untuk melihat Lokomotif nomor 26 Ini Okuriku Nah Sebelahnya ada Dressing Dressing Buatan Okuriku juga Disana juga ada Dressing hijau Buatan Okuriku Untuk yang Dressing Buatan simplex Disini sudah Tidak ada ya Sudah dipajang Di depan Di poloko Kalau di semboro Masih ada Dressing Buatan simplex Namun Namun kebalikannya Dressing yang Buatan Okuriku disana Sudah Tidak ada Sebagian sudah Dimodif menjadi Kereta wisata Oke kita lanjut Untuk mencari Lokomotif Nomor 26 Ini Okuriku 19 Nah ini Rodanya Lokomotif besar Okuriku Nah ini Okuriku nomor 13 Di belakangnya Nomor 07 Ini 08 Sedang didongkrak ya Ke atas Dan ini Nomor 16 Sedang diperbaikan Ya Pak Nomor 16 16 Yang terakhir Nomor 26 Ada Pak ya Ada Diperbaiki juga Pak ya Belum Masih nunggu giliran Iya Nomor 26 Nah Nomor 26 Ada di pojok Paling belakang Nah kita harus hati-hati Kalau jalan Karena ini ada Lorong-lorong ya Memang seperti ini Untuk perbaikan Bagian bawah Lokomotif Nah Itu dia Nomor 26 X Kanigoro D3 Jadi ini masih Belum Dipakai pada tahun 2021 ini Untuk menunggu Giliran Perbaikan Jadi Perbaikan Rollingan ya Ada lokomotif yang Jalan Ada yang Diperbaiki Ini masih nunggu Giliran untuk Diperbaiki Ya kita lihat Ya ini sudah Memakai Rem angin Ada Tuas rem angin Di sebelah Kanan sana Mirip seperti Diesel nomor 24 Yang bertugas Melangsir Rangkaian tebu Di emplasmen Jati Roto Sama-sama Tidak memiliki Pintu Namun Bedanya Rodanya Disini Hanya Dua pasang Yaitu Empat roda Dan ada yang sama Seperti ini Lokomotifnya Yaitu Seperti Di Tasik Madu Disana juga Memiliki Hokuriku Dengan Dua pasang roda Namun Disana Lebar Relnya 75 cm 750 mm Lebih Lebar Sedangkan Disini 700 mm Ya Ini dia Jadi yang Di bagian Belakang Dipolokomotif ini Masih menunggu Giliran Perbaikan Ya Ini Tampak depan Ya Inilah dia Lokomotif yang Saya cari-cari Selama ini Yaitu Jati Roto Nomor 26 X BGK Negoro Madiun Dengan penomoran D3 Dulunya Dan perlu teman-teman Ketahui Penomoran 26 Adalah penomoran Terakhir ya Penomoran baru Pertahun 2016 Tahun 2015 Penomorannya Adalah Mulai Nomor 20 Sampai 39 Jadi PGJ Tiroto ini Memiliki 20 Lokomotif Besar Lokomotif Besar itu Adalah Lokomotif Semacam Keio Danokuriku Dan Penomoran 20 Sampai 39 Itu adalah Penomoran Urut Dari PG Semboro Jadi PG Semboro Dan PG Jati Roto Diesel Besarnya Penomorannya Urut Jadi Punya PG Semboro Lokomotif Besarnya Yang masih Aktif Dinomori Nomor 7 Sampai 19 Waktu itu Sebelum Tahun 2016 Dan Di PGJ Tiroto ini Penomorannya Urut Setelahnya Yaitu Nomor 20 Sampai 39 Maaf Agak berisik Karena Disini Ada Perbaikan Lokomotif Oke Kita ganti Posisi saja Agar tidak Terlalu berisik Oke Disini Sepertinya Lebih tenang Daripada Di tengah Karena Ada Perbaikan Lokomotif Jadi Penomoran 26 Ini adalah Penomoran Terakhir Pertahun 2016 Dulunya Sebelum Tahun 2016 Penomoran Lokomotif Besar PGJ Tiroto Ini Urut Dengan Penomoran Lokomotif Besar Yang Dimiliki PG Semboro Jadi Jadi Waktu itu Sebelum Tahun 2016 Di PG Semboro Lokomotif Besarnya Diberi Nomor 7 Sampai 19 Dan Penomoran Di PG Jatiroto Ini Setelahnya Yaitu Nomor 20 Hingga 39 Waktu Itu Nomor 39 Penomoran Terakhir Adalah Lokomotif Hoku Riku Yang memakai Rem Angin Yang Sekarang Dinomori 24 Dan Nomor 38 Yaitu Lokomotif Sekarang Yang Dinomori 23 Yaitu Lokomotif Keasima Asli PG Jatiroto Ini Dan Pada Tahun 2016 Ada Tambahan Armada Dua unit Yaitu Lokomotif Keo Dari PG Pajarakan Probolinggo Dengan Nomor 02 Waktu itu Dan Ada Lagi Ini Lokomotif Hoku Riku Dengan Dua pasang roda X PG Kanegoro Madiun Dengan Penomoran D3 Waktu itu Masih Warna Biru Dan Dengan Bertambahnya Dua armada Itu Jadi Yang Awalnya Lokomotifnya Hanya Sampai Nomor 24 Sekarang Penomorannya Menjadi 26 Yaitu Nomor 25 Dari X PG Pajarakan Probolinggo Yang Dulunya Nomor 02 Sekarang Menjadi 25 Dan Ini Yang Terakhir Nomor 26 Yang Berasal Dari PG Kanegoro Madiun Dengan Penomoran D3 Jadi Inilah Lokomotif Yang Saya cari-cari Selama ini Yang Beberapa Kali Saya Hunting Per Tahun 2021 Saya Tidak Pernah Menjumpai Nomor 26 Ini Dan Ternyata Benar Lokomotif 26 Ini Masih Ada Di Dalam Dipo Lokomotif Masih Menunggu Giliran Untuk Diperbaiki Oke Berarti Rasa Penasaran Saya Terjawab Ternyata Lokomor 26 Masih Ada Di Dalam Dipo Lokomotif Untuk Menunggu Giliran Perbaikan Rutin Oke Teman-teman Sekarang Saya Bersama Bapak Bapak Ribut Ini Yang Bau Rekso Jok Loko Di Bolo Lokomotif TG Jati Roto Ini Oke Jadi Yang disini Masih Perbaikan Rutin Pak Termasuk Nomor 26 Bekas Pabrik Gula Kanegoro Ini Pak Jadi Yang Saya Cari-cari Ini Teman-teman Nomor 26 Tahun Lalu Kayaknya Sering Jalan Sekarang Gak Ada Masih Istirahat Di Dalam Ada Gendala Untuk Sekarang Relnya Masih Mentok Sampai Di Sebelahnya Kren Sampai Kedilingan Utaranya Kren Kalau Dulu Kan Bisa Masuk Kedilingan Masuk Ke Belakang Utar Sudah Sudah Gak Ada Kalau Dulu Sirkulasi Di Dalam Pabrik Itu Banyak Teman-teman Ada Rel Rel Ada Kereta Dari Emplasmen Langsung Masuk Ke Gilingan Langsung Masuk Ke Belakang Gilingan Bisa Sekarang Sementara Masih Di Sepan Sana Karena Sekarang Penggilingan Memakai Truck Memakai Truck Dan Untuk Dipo Lokomotif Sekarang Isinya Tiga Lajur Rel Cukup Sempit Kalau Dulu Di Sebelah Utara Di Sana Puanjang Sekali Lokomotif Banyak Jalur Rel Sehingga Lokomotif Untuk Masuk Enak Dimanapun Posisinya Enak Kalau Di utara Tujuh Tujuh Untuk Lokomotif Diesel Di sebelahnya Ada Loko Wap Ada Lagi Wah Dulu Keren Sekali Dipo Lokomotif Sekarang Karena Untuk Perbaikan Pabrik Maka Mau Gak Mau Dipo Lokomotif Dipindah Di Selatan Ini Mau Buat Rel Di Emplacement Tempat Lorry Tempat Lorry Oke 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 Lima Lajur Tambahan Lima Lajur Oke Oke Masih Di Angkut Loh Loh Ditarik Ke Timur Oh Oh Ya Kalau Dulu Kan Juga Ada Keretawa Belotong Pak Ya Dari Dalam Pabrik Di Angkut Keluar Dulu Saya Lihat Sering Ditarik Nomor 32 Sekarang Sudah Ada Dan Dulu Penomorannya Disini Nomor 20 Sampai Nomor 39 Urut Sama Semboro Kalau Semboro 7 Sampai 19 Disini Dulu 20 Sampai 39 Dan Sekarang Dinomori Ulang Pertahun 2016 Sampai Nomor 24 Lalu Ketambahan Dua Lokomotif Jadi Sampai 26 Dulu Sampai 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 Traktor Juga Ya Tukar Sampai Traktor Jadiroto Di Bawah Ke Pajarakan logonya Oh jadi tukar teman-teman jadi roto ngasih traktor ke Pajarakan Pajarakan transfer lokomotif ke sini ini kan sini dulu mandal orangnya ikut ke sini Oh gitu masinisnya empat-empat masinis jadi masinis 12 stoker 22 26 memang kalau mungkin dulu bapaknya zaman yang loko uap dulu membenahi ril perbaikan real perbaikan realnya iya Oh ya dulu kok nomornya bisa urut sama di semboro gimana Pak ya untuk lokomotif kebetulan yang diluar-luar itu nomor lima nomor enam nomor tujuh yang kotak-kotak ya tapi kalau yang besar urut ya urut yang ini yang ukur iku sama ke Yoyashima ini 39-24 betul yang dulu nomor 39 sekarang nomor 24 lalu ke Yoyashima dari Pajarakan di nomori 25 lalu yang dari Kanegoro ini di nomori 26 mantap sekali Pak kalau untuk lokomotif yang kecil cuma yang aktif ini cuma satu Pak ya ya yang aktif cuma 01 01 02 iya kalau di borongan banyak banget banyak Pak kira-kira nomor 02 sama 26 ini nanti bisa jalan di borongan banyak banget ya bisa bisa bayar cuma nunggu perbaikan ini minta Adama Iya ya Allah terpaksa harus kayak pada loko pakai lori jadi pasti inginan bisa terlanggi Pak nggak tahu kalau saya berada itu tadi sudah direncanakan dari matang-matang dari awal maksudnya yang nggak kena dijangkau nama mobil sama kendaraan atau tempat nggak bisa dijangkau nama loko kan gitu kan banyak yang jika di jebalkan ini hujan-hujanan nggak bisa menghentuh sekarang ini tracknya 500-500-500 lebih kalau nggak jalan-jalan oke lukunya banyak yang mau track kalau saya ambil panji yang lainnya ini masih yang kurang 2 tahun kayak masih muda muda umurnya oke Pak ribut terima kasih saya tak langsung langsung keberapa tak main lagi Pak ya ya memang Pak ribut yang bau raksa di dok loko ini sip oke teman kita eh keluar dari eh dipo loko ini saya sudah menemukan lokomotif nomor 26 X Kaneguro D3 sip oke rasa penasaran saya sudah terjawab ternyata lokomotif nomor 26 X Kaneguro D3 ada di dalam dipo loko untuk menunggu giliran perbaikan rutin oke teman-teman sampai disini video saya kali ini oke teman-teman